Salam sejahtera untuk kita semua, semoga kita sehat selalu dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama mengiringi lagu-lagu rohani berdana minor. Saya ulangi, kita akan belajar bersama mengiringi lagu-lagu rohani bernada minor. Terus tonton video ini, agar saudara mengetahui semua informasi dalam video ini. Selamat menyaksikan. Selamat sehat dalam. Sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke baik teman-teman, yang pertama dalam pembelajaran kita pada saat ini, kita akan belajar mengiringi lagu minor yang pertama berjudul Kumasuk Ruang Maha Kudus. Kumasuk Ruang Maha Kudus teman-teman. Ya, musiknya saya sudah buatkan khusus untuk lagu ini. Kumasuk Ruang Maha Kudus. Dengan tempo 69. Dengan tempo 69 dan musiknya bernama beat rock. Nah, dalam lagu ini kita akan memainkan nada lagu ini La sama dengan E minor. Nah, kalau La sama dengan E minor teman-teman, kita akan menurunkan minus 5 untuk lagu ini. Nah, tetapi kita tetap bermain di A minor teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah menguasai bermain di E minor seperti ini, boleh saja. Tapi, untuk para pemula yang hanya bisa bermain di dada C, saya bantu teman-teman untuk menurunkan nadanya menjadi minus 5. Kita tetap bermain di A minor. Nah, setelah kita telah mengatur musiknya, temponya, dan nadanya, sekarang kita coba mainkan. Tapi, voicenya di sini kita mainkan bunyi flute atau suling, teman-teman. Suling. Ya, suling. Kita coba mainkan. Saya mulai dari intronya. Nah, kita akan belajar bersama-sama untuk mengiringi lagu ini. Ya, coba dengarkan musiknya, teman-teman, seperti ini. Intro dulu. Oke, saya ulangi. Ambil dari akhiran lagu. Saya ulangi. Intro. Gue masuk ruang maha kudus. Ini G, teman-teman. Kita perhatikan tadi, teman-teman, waktu awal ketika kita menyanyikan usai yang pertama. Gue masuk ruang maha kudus. Di situ saya belum memainkan instrumen di tangan kanan ini. Saya diamkan saja dulu. Biarkan dulu jemaat menyanyi atau prokantor atau siapa saja yang menyanyikan lagu ini. Setelah di baris kedua, dengan darah anak dombah. Itu baru kita mainkan di tangan kanan. Saya ulangi dari intronya. Intro. Di saat ku menyembahmu, saya memainkan tangan kanan. Saya ganti voice-nya menjadi allegro atau string, teman-teman. Ya, kalau kita perhatikan, ketika kita pindah ke rap atau kita pindah ke bait berikutnya, kita usahakan membangkitkan gairah jemaat menyanyikan lagu ini, agar benar-benar mereka menyanyikan dengan sepenuh hati untuk menyembah Tuhan ketika mereka datang beribadah. Saya ulangi dari kita mengambil intronya dari awal. Kita ambil intronya. Tuhan, 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 Tuhan. Seperti itu teman-teman untuk mengiringi lagu minor yang berjudul Kumasuk Ruang Pahak Kudus. Ya, musiknya saya buat sendiri khusus untuk lagu ini. Bagi teman-teman yang ingin meminta atau menginginkan musik ini, bisa hubungi kami di Oki Channel, di Facebook Oki Channel. Nah, oke. Selanjutnya untuk lagu yang kedua, kita pindah ke lagu yang kedua. Kita coba belajar mengiringi kinun jemaat nomor 29, di muka Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, biasanya lagu ini kita nyanyikan pada saat meresponi pengakuan dosa yang telah kita ungkapkan bersama-sama dengan jemaat, atau biasanya dalam ibadah itu pelayan firman yang menyampaikan pengakuan dosa itu semua wakil jemaat yang ada. Nah, setelah itu kita responi dengan lagu kinun jemaat 29. Ada juga dalam ibadah-ibadah, ketika kita menyanyikan lagu ini, kita masuk dalam posisi pengakuan dosa untuk gereja-gereja protesta. Oke, kita akan belajar. Kita mulai dari pertama piano. Kita ambil piano untuk mengiringi lagu ini. Dibaluti dengan sedikit bunyi strings di belakangnya. Raik duanya kita masukkan bunyi strings. Boleh juga kita masukkan bunyi apa ya. Bunyi strings boleh. Ya, bunyi strings saja. Kita kasih tipis lagi bunyinya. Kasih tipis. Mungkin 40, teman-teman. Di raya keduanya itu 40. Ya, nadanya itu teman-teman. Di sini, Do sama dengan C untuk... La, maaf. La sama dengan C. Di kidu jemaat itu. Saya coba naikkan saja dua. Tapi kita bermain tetap di A minor, teman-teman. Di muka. Nah itu. Oke. Jadi, saya coba memainkan dulu. Terus, nanti teman-teman boleh praktekan. Saya contohkan dulu. Boleh juga kita mengiringi lagu ini dengan menggunakan style musik. Sementara juga style musiknya juga saya buatkan khusus untuk lagu ini. Nanti teman-teman boleh menghubungi saya di Facebook Oki Channel. Dan boleh mencantumkan nomor WA-nya. Nanti musiknya saya bisa kirimkan di situ. Tentu dengan sedikit biaya di akunnya untuk pembuatan musiknya, teman-teman. Oke. Kita fokus dulu di belajarnya, teman-teman. Kita mulai dari intronya. Kita mulai dari intronya. Kita ambil intronya paling akhir untuk lagu ini. Kita coba. Nah, mungkin sedikit agak rumit. Jadi, kita ambil saja yang paling terakhir. Nah, itu saja, teman-teman. Biasanya kalau saya mengambil intro dari tengah lagu. Di muka Tuhan Yesus Boleh juga kita mengambil intronya menggunakan musik? Boleh. Tapi musiknya kita sesuaikan juga. Jangan juga langsung tiba-tiba rame. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, coba kita nyanyikan pakai style musik, teman-teman. Di muka Tuhan Yesus Betapa dina diriku Ku bawang dosa-dosaku Di muka Tuhan Yesus Nah, teman-teman. Dalam lagu ini ada beberapa ayat. Saya contohkan saja satu ayat. Tapi saya nyanyikan berulang-ulang. Mungkin main variasi yang saya sudah buat di sini bisa berfungsi untuk lagu ini. Jadi, kalau macam umpamanya ayat yang pertama itu tombol A untuk main variasi ayat yang kedua itu boleh kita mainkan di main variasi B. Nah, seperti ini bunyinya, teman-teman. Kita intro dari awal dulu pakai main variasi yang A. Langsung sambung. Biasanya ada juga yang saya dengar mereka menahannya. Sebenarnya tidak ada titik di situ di situ hanya ada tanda bernafas atau tanda petik di atas satu. Jadi, langsung sambung, teman-teman. Saya ulangi dari intronya. Oke, boleh add satu. Di muka Tuhan Yesus Betapa hina diriku Ku bawa dosa-dosa ku Di muka Tuhan Yesus Oke, kita masuk di ayat yang kedua. Kita coba. Di muka Tuhan Yesus Oke, kita masuk lagi ke main musik yang ketiga Atau ayat yang ketiga. Tapi saya nyanyikan tetap ayat satu, teman-teman. Di muka Tuhan Yesus Di muka Tuhan Yesus Betapa hina diriku Ku bawa dosa-dosa ku Di muka Tuhan Yesus Sama, kita mainkan lagi. Ayat empat, tapi tetap saya nyanyikan ayat satu. Oke. Di muka Tuhan Yesus Atau begini teman-teman. Saya mulai dari A dulu. Ketika perpindahan saya berikut, saya naik ke B. Ketika perpindahan lagi berikut, saya pindah lagi sampai main varian yang ke A, teman-teman. Oke, saya ulangi dari intronya. Pindah lagi berikut, saya ulangi dari A, teman-teman. Di muka Tuhan Yesus Betapa rina diriku Ku bawa dosa-dosa ku Di muka Tuhan Yesus Oke, kita ulangi ayat pertama. Di muka Tuhan Yesus Betapa rina diriku Ku bawa dosa-dosa ku Di muka Tuhan Yesus Ku bawa dosa-dosa ku Di muka Tuhan Yesus Nah, seperti itu untuk lagu Di muka Tuhan Yesus Kidung Jemaat nomor 29 Nah, selanjutnya kita akan pindah ke Kidung Jemaat 428 Lihatlah sekelilingmu Musiknya, karena ini lagu Tiga Ketuk Kita ganti menjadi Wals Kulintang Seperti ini bunyinya, teman-teman Nah, musiknya juga saya buat sendiri Khusus untuk lagu ini Untuk lagu Lihatlah sekelilingmu Dengan tempo 76 Dan Nadanya saya naikkan dua Kalau kita berbenci Tapi kita tetap bermain di Aminor, teman-teman Ketika awal itu Nah, itu dia Oke Kita akan nyanyikan lagu ini Ayat satu saja Kita coba Intronya Dan voice yang saya gunakan Yaitu strings Oke, kita mulai dari intronya Oke Kita ulangi, teman-teman Intronya Lihatlah sekelilingmu Pandanglah ke ladang-ladang Yang menguning dan sudah matang Sudah matang untuk dituang Lihatlah sekelilingmu Pandanglah ke ladang-ladang Yang menguning dan sudah matang Sudah matang untuk dituang Nah, ketika ref saya ganti voice-nya Saya pakai strings, teman-teman Ketika waktu nyanyikan ayatnya Saya tetap menggunakan suling Untuk background dari ayat lagu ini Saya ulangi Kita ambil intronya Dari sini, teman-teman Supaya lebih sikat Dari sini Mengambil intro juga teman-teman Harus jelas Musiknya Voice-nya Terus notasinya Supaya jemaat tidak menunggu terlalu lama Ketika kita mengambil intro Dan tidak tergesa-gesa juga kita Untuk memainkan Dan mengiringi lagu tersebut Saya ulangi lagi Untuk intronya Oke, masuk Lihatlah sekeliling Pandanglah ke ladang-ladang Yang menguning dan sudah matang Sudah matang untuk dituang Lihatlah sekeliling Pandanglah ke ladang-ladang Yang menguning dan sudah matang Sudah matang untuk dituang Lanjut Lihatlah sekelilingmu Pandanglah ke ladang-ladang Yang menguning dan sudah matang Sudah matang untuk dituang Coba kita perhatikan musiknya Dramnya secara khusus Dramnya ini Nah ini Kita coba Pertamanya seperti ini Brush kit Kita langsung ke rave Kita ganti Dramnya menjadi standar kit Oke, kita ulangi nyanyikan Lihatlah sekeliling Pandanglah ke ladang-ladang Yang menguning dan sudah matang Sudah matang untuk dituang Lihatlah sekeliling Pandanglah ke ladang-ladang Yang menguning dan sudah matang Sudah matang untuk dituang Oke, demikian dulu Pelajaran kita pada saat ini Bagaimana kita mengiringi lagu-lagu rohani Bernada Minot Semoga video ini bermanfaat Dan menjadi berkat untuk kita semua Jangan lupa teman-teman Like dan share Dan subscribe video ini Agar kami terus bersemangat Untuk membuat video tutorial selanjutnya Terima kasih Tuhan memerkati kita semua Sampai jumpa